don't stay awake for too long, don't go to bed, I'll make a cup of coffee for your head I'll make a cup of coffee for your head I'll make a cup of coffee for your head I'll make a cup of coffee for your head Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kurang lebih berkisar satu jam setengah lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriyah 1442 Hijriyah Oleh karena itu pendengar UFM yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita berfirman dalam suruh Al-Hassar ayat 18 Ya ayuhal ladina amanu takullah wal tanzur nafsum maqaddamat ligod Wa takullah inna allaha khabirun bima ta'amalun Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan Apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ataupun di hari akhirat Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah mahu mengetahui apa yang kamu kerjakan Menurut ayat ini yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pendengar UFM Berarti kita yang hidup di dunia ini Ataupun kita yang hidup selama ini Tentu kita tidak akan memikirkan dunia saja Tentu kita harus memikirkan untuk hari esok Apa hari esok itu adalah hari kiamat Jikalau hari ini kita sadar bahwa tahun sudah memasuki di penghujung Besok kita akan memasuki tahun baru Tentunya usia kita ini akan bertambah Memang pada hitungan matematikanya 60 hari ini usia kita besok sudah menjadi 61 tahun bertambah Itu pada hitungan matematika bertambah Tapi pada hakikatnya usia ataupun umur kita ini semakin berkurang Oleh karena itu pendengar UFM yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada ungkapan sahabat Nabi kepada kita Apa ungkapannya? Seandainah tahun ini Sama amal ibadah kita Dibandingkan dengan tahun yang akan datang Tak ada peningkatan Baik dia tahun yang lama Baik dia tahun yang baru Tak ada peningkatan amal ibadahnya Tak ada peningkatan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu adalah termasuk hamba-hamba yang merugi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ada juga Di tahun baru Sama dengan yang tahun yang lama Ataupun tahun yang lalu Berkurang ibadahnya Lebih banyak amal ibadahnya di tahun yang lalu Ataupun di tahun yang lama Dibandingkan tahun yang baru Berarti inilah hamba-hamba yang termasuk di laknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi sebaliknya Seandainya tahun baru bertambah amal ibadah kita Meningkat iman kita kepada Allah Dibandingkan tahun yang lalu Maka kita inilah hamba-hamba Yang senantiasa Orang-orang yang beruntung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka hari ini perlu kita perhatikan Apakah kita ini kira-kira hamba-hamba yang merugi Hamba-hamba yang dilaknat Ataupun hamba yang beruntung Ditanya satu persatu di antara kita Semua manusia ini Pasti kepingin adalah menjadi hamba-hamba yang beruntung Jangankan perkara amal ibadah Jangankan perkara yang namanya ibadah Amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perkara materi Perkara uang Semuanya kepingin harus beruntung Oleh karena itu Pendengar raw FM yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tentunya kita harus berpikir Apa yang kita bawa Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana persiapan kita Di tahun baru yang akan datang Agar kita menjadi hamba-hamba Yang beruntung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka pantaslah Allah berfirman dalam surah al-asri Wal-asri innal insana lapi khusrin Sesungguhnya kita ini seluruh manusia merugi Merugi Allah katakan Kenapa kita merugi Banyak di antara kita Yang tak pernah memikirkan untuk hari esok Sibuk urusan dunia Sibuk urusan jabatan Sibuk urusan harta dan sebagainya Anak dan sebagainya Padahal itu semua akan kita tinggalkan di dunia ini Tidak ada yang kita bawa Maka ingat dalam hadis sunan at-tirmiji Dijelaskan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yatsba'ul mayyit salasun Jikalau kita sudah mati wapat Tintu yang mengiringi Yang mengantar jenazah kita nanti ke pemakaman Adalah ada tiga Yarji'anis nani Dua kembali ke rumah Wa yabako wahidun Yang tinggal cuma satu Siapa yang dua itu Yang pertama adalah ahluhu Keluarga kita Hari ini kita sayang terhadap anak Hari ini kita sayang terhadap istri Sayang terhadap orang tua Tapi jikalau kita sudah ditinggalkan Kita sudah ditinggalkan orang tua kita Kita sudah ditinggalkan anak Sudah ditinggalkan istri Tintu tidak ada yang ingin Mengawani Ataupun menemani satu jam di kuburan Semuanya akan kembali ke rumah Kerabat tetangga Semuanya akan kembali ke rumah Yang kedua Yang kedua maluhu Harta kita yang mengantarkan kita ke pemakaman Itu pun akan kembali ke rumah Mobil kita Selendang kita Tikar kita Ceret penyiram kuburan kita Itu pun akan kembali ke rumah semuanya Yang tinggal cuma satu kata Nabi Apa itu adalah amal soleh Amal soleh adalah yang kita bawa Menghadap Allah SWT Maka sesuailah dengan firman Allah Orang yang tak merugi di hadapan Allah Orang yang tak rugi adalah Orang-orang yang beriman Dan selalu berbuat amal soleh Artinya jamaah yang dirahmat oleh Allah SWT Pendengar Rauh FM Tentunya di tahun baru 1442 Hijrah ini Marilah sama-sama kita meningkatkan amal soleh kita Meningkatkan amal kebaikan kita Agar nanti Kalau datang melekat Israel mencabut nyawa kita Ada persiapan Bekal yang kita bawa Menghadap Allah SWT Kalau harta yang ada Kalau istri yang ada Keluarga yang ada Itu semuanya akan kita tinggalkan Tidak ada yang kita bawa Semuanya akan kita tinggalkan di dunia ini Oleh karena itu Pendengar Rauh FM yang dirahmat oleh Allah SWT Tentu hari ini Di akhir tahun ini Di penghujung tahun ini Tentu kita akan bermuhasabah diri Sudah berapa banyak amal kebaikan yang saya perbuat Sudah berapa banyak amal soleh yang saya lakukan selama usia saya Tentu Kalau lebih banyak amal keburukan Dibandingkan dengan amal kebaikan Mari sama-sama kita memperbanyak amal soleh Agar nanti amal-amal keburukan kita itu tertutupi dengan amal-amal kebaikan Sesuai dengan hadis Nabi mengatakan Ittakillah Ittakillah Haythuma kunta Oleh karena itu Dan pertanyaannya Konsep kita di 0822-9999-6105 Dan tema kita di sore hari ini adalah Peningkatan amal di awal tahun baru hijriya 1442 hijriya Jadi setelah terlipuan Ya Rakan Rao masih bersama Una dan juga tentunya masih bersama Ustadz Arlian Shah Rahab ya di sore hari ini Dan Ustadz ini sudah ada dua pertanyaan yang masuk ya Ustadz Pertanyaan pertama ada dari Rika di Kampung Marancar Pertanyaannya Apa saja amalan-amalan yang dianjurkan di awal tahun baru hijriya nih Ustadz Soalnya banyak banget Amalan-amalan katanya yang harus dilakukan Bahkan yang simpansiur nih Belum jelas apa galilnya Dan yang kedua ada sakitnya dari si Borang Pertanyaannya Ustadz apakah setiap tahun baru hijriya itu kita perlu meningkatkan diri? Mohon dijawab pertanyaannya Ustadz Rika Naki Baru Sadana Rika Sadana Ustadz Sakinah Ya untuk Ibu Rika Pertanyaannya tadi Apa saja amalan di tahun baru Yang pertama amalannya adalah Perbanyak istighfar Yang kedua Muhasabah diri Tentunya Di tahun baru Hijriya ini Tentunya perlu kita membuat Pelajaran Ataupun iktibar Kalau seandainya tahun lalu Ataupun di tahun yang telah lewat Banyak kita berbuat salah Tentunya ambillah iktibar Agar senantiasa Di tahun baru hijriya ini Tentunya kita tidak akan berbuat salah lagi Seterusnya Banyak amalan-amalan yang tersimpang siur di awal tahun hijriya Ataupun di bulan Muharram Selama iya sunnah Tentunya amalkan saja untuk pada ilul a'mal Tapi jikalah untuk yang wajib Ataupun islah yang perlu Tentunya tentu harus mempunyai dalil yang kuat Ataupun nasnya dari al-Quran hadis Ataupun ijimah ulama Ataupun iqiyas Tapi seandainya untuk amalan-amalan yang sunnah Tentu tidak akan perlu kita perdebatkan Karena itu adalah Walaupun dia sekalipun ladisnya itu doib Kalau perkara yang sunnah Tidak ada larangan Tentu kita ini Yang beramal ibadah Ataupun melaksanakan amal-amal sunnah Tentunya itu adalah sebagai Belengkap Ataupun tambah Sunnah kita berpecah Karena yang sunnah kita bertengkar Tapi bagaimana Jadikalah amal yang sunnah itu adalah sebagai Walaupun dalihnya Adalah doib Tidak sesuai dari hadis nabi Ataupun Tidak ada nasnya dari Rasulullah S.A.W Cuma Terkadang ada amalan-amalan ulama Ataupun amalan-amalan guru kita Mungkin itu untuk Ibu Rika Satu lagi untuk Ibu Sakina Ustaz Ibu Sakina Ibu Sakina tadi Ustaz Yang pertanyaannya Apakah setiap tahun baru hijrah itu Kita perlu untuk meningkatkan diri Tentunya Seperti yang tadi yang disebutkan oleh sahabat nabi Kalau kita perlu menjadi Kepingin Menjadi hamba-hamba Yang beruntung dihadapan Allah S.W Tentunya Amal ibadah kita Amal soleh kita Iman kita Tentu harus kita tingkatkan Di awal tahun ini Karena bagaimanapun Hitungan matematikanya Bertambah usia kita Tapi pada hakikatnya Pada hitungan Allah S.W.T Usia kita ini Semakin berkurang Semakin singkat Hidup kita di dunia ini Oleh karena itu Tentu kita renungkan Apa yang kita perbuat Apa yang harus kita laksanakan Agar kita Menjadi hamba-hamba Yang beruntung dihadapan Allah S.W.T Tentunya Meningkatkan amal ibadah Meningkatkan iman kita Kepada Allah S.W.T Mungkin itu Terima kasih Iya Ustaz Dan ini sudah masuk pertanyaan lagi nih Ustaz Ada Mama Ida di Padang Matin Dia pertanyaannya Sekarang ini Banyak sekali Umat Islam yang tidak Mau menyambut Tahun baru Hijriah Mereka banyak lebih memilih Untuk menyambut Tahun baru Masih Nah ini bagaimana Ustaz Itulah yang terjadi Di kalangan kita Saat sekarang ini Jangankan untuk menyambut Tahun baru Hijriah Mengingat satu Muharram saja Banyak yang tak tahu Kalau hari ini ditanya Anak-anak Hapalkah kalian Bulan Masih Dari Januari sampai Desember Tentu mereka jawab Hapal Tapi ditanya hari ini Hapalkah kalian Bulan Muharram Sampai bulan Zulhijjah Ditanya Jangankan anak-anak Orang tua sekarang Belum tentu hapal Itulah yang terjadi Saat sekarang ini Kenapa begitu Mungkin hari ini kita Banyak Yang menyimpang dari agama Banyak yang Menomorduakan agama Oleh karena itu Hari ini Kita Dalam keadaan Sehat Allah berikan kepada kita Mari kita Lewat ceramah singkat tadi Yang saya sampaikan Mari kita sambut Hari Kita sambut Tahun baru Hijriah Kaitan ini adalah Dengan Menghasabah diri Memperbanyak istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Memperbanyak doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita Di tahun baru Yang akan datang ini Lebih baik Dibandingkan Di tahun-tahun yang lalu Harapan saya Kepada kita semua Jikalau nanti Tahun baru pun Masih yang akan datang Di bulan Desember Nanti Pergantian tahun Jam 12 Lewat 1 detik Diharapkan kepada kita Seluruh umat muslim Seluruh umat islam Janganlah kita Seperti dahulu Banyak yang tak sesuai dengan Ajaran agama islam Main kembang-kembang api Main mercun Dan sebagainya Marilah kita sambut Tahun baru kita ini Sesuai dengan acara Sesuai dengan ajaran Agama islam Adalah memperbanyak istighfar Memperbanyak doa Dan juga Muhasabah diri Itulah jawabannya ibu Oleh karena itu Untuk ibu khususnya Marilah didik Anak ibu Kepada pendidikan agama Jangan nomor Duakan agama Kenapa saya katakan Seperti itu Banyak hari ini Orang tua-orang tua Membuat les Membuat bimbingan Belajar anaknya 2 juta 3 juta Rila dia berkorban Bahkan malu dia berhutang Kepada Bimbingan belajarnya Tapi jikalau untuk SPP MDA SPP Madrasah 15 ribunya Satu bulan Terkadang menunggak-nunggak Sampai lima bulan Enam bulan Kenapa begitu Sudah begitu jauh dari agama Oleh karena itu Ibu-ibu Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pendengan Rauh FM Yang dirahmati oleh Allah Tidak ada salahnya Kita buat les Anak kita bahasa Inggris Tidak ada salahnya Anak kita kita buat les Bahasa Indonesia Matematika Dan sebagainya Tapi jangan disampingkan Tapi jangan Dilupakan untuk agama Maka ingat Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pendengar Rauh FM Anak itu adalah aset Bagi kita Seandainya kita nanti dahulu Kita nanti pertama Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya semua ini Akan tinggal Apa yang kita harapkan Adalah anak kita Yang selalu Mendoakan kita Bagaimana mereka Agar pandem Mendoakan kita Tentunya Didasar dengan Pendidikan agama Adalah Matrasah Ibtidiyah Di MDA Terima kasih Ibu Ya terima kasih Ustaz Dan itu dia tadi Ada kan rauh Jawaban dari pertanyaan Pertanyaan Data kan rauh sekalian ya Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Ustaz tentunya Dapat kita amalkan Dan boleh disampaikan Ustaz kesimpulan Dari materi kita Di sore hari ini Pendengar Rauh FM Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kesimpulan Ceramah kita Di sore hari yang berbahagia ini Yang pertama Adalah Berikan kepada Keturunan Anak-anak kita Pendidikan agama Karena bagaimanapun Anak kita Keturunan kita Itu adalah aset Bagi kita Bahwa nanti Seandainya kita dipanggil Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya akan tinggal Harta kita yang luas Rumah kita yang besar Mobil kita yang banyak Keluarga kita Orang tua kita Semuanya akan kita tinggalkan Tapi apa yang kita harapkan Setelah kita Nanti dihantarkan Ke pemakaman Adalah anak kita Yang selalu Mendoakan kita Yang kedua Kesimpulan kita Di sore hari yang berbahagia ini Marilah kita sambut Tahun baru Hijrah ini Dengan memperbanyak istighfar Minta ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Muhasabah diri Dan memohon Hidayah Pertolongan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita Lebih baik Lebih banyak Beramal ibadah Di tahun baru Dibandingkan Di tahun yang lalu Yang ketiga Pendengar raw FM Yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seandainya nanti Datang tahun baru Masehi Kalau kita merasa Ada iman dalam diri kita Ada iman dalam hati kita ini Marilah kita semua Meninggalkan perkara-perkara Yang tidak sesuai dengan agama Ataupun ajaran agama kita Agama Islam Marilah kita biarkan saja Agama yang lain Ataupun agama yang bukan Islam Merayakan Tahun baru mereka Tapi kita yang beragama Islam Jangan kita ikut-ikutan Hari ini banyak kita lihat Banyak kita lihat Dalam fenomena Ataupun dalam masyarakat kita Terkadang Yang lebih heboh Yang lebih hebat Menyambut tahun baru Masehi itu Bukan orang Masehi Tapi siapa Adalah orang Islam Orang kita tidak ada Maka Pendengar raw FM Yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Harapan kita Yang masih Merasa ada iman Dalam dirinya Mari kita sambut Tahun baru kita ini Tahun baru Islam ini Dengan memperbanyak tadi Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita Diberikan hidayah Diberikan pertolongan Agar lebih banyak Beramal ibadah Di tahun baru yang akan datang ini Mungkin itulah Mungkin itulah Adinda Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu Dan kita semua juga Selalu sehat Armini Aropa Amir Dan jangan kemana-mana Rakan Rauh Stay tuned terus Di 105 FM Your Lifestyle Jadi Banggi sana Rai nak hebat Nadi tahun Ya Ustadz Sampai Orang tu Orang teh Jangankan Orang teh Mas